Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan mengurai Tajwid Surah Al-Ma'idah ayat 63 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Law ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului harakat fathah maka ini bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan Lawla La hukumnya adalah matobi'i dhohiri sebab ada alif yang didahului harakat fathah maka huruf lam kita panjangkan dua harakat saja Lawlayan Lalu berikutnya ada hukum idhar halki sebab ada nonsukun menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu huruf H maka nonsukun dibaca dengan jelas bunyinya N dan tidak kita tahan yanha hukumnya adalah matobi'i muqaddar sebab ada huruf H dengan baris fathah berdiri maka huruf H panjang dua harakat lawla yanha humur kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf R maka alif lam tidak kita baca atau dimasukkan oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga dinamakan dengan idgham syamsi yanha humur R dihukumi dengan R yang dibaca secara tafkhim karena R berharakat fathah maka R dibunyikan dengan cara menebalkannya angkat pangkal lidah kita yanha humur labba B hukumnya adalah matobi'i muqaddar sebab huruf B berbaris fathah panjang maka B dipanjangkan dua harakat saja Rabbani yuna ini yak tashdid sebelumnya bukan tanwin bukan nun sukun maka ini cukup kita baca dengan naber artinya kita tinggikan intonasinya Rabbani yuna yukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului harakat dommah maka huruf ya dipanjangkan dua harakat kemudian ada hukum Alif Lam Qomariyah sebab Alif Lam menghadapi huruf Qomariyah yaitu Hamzah maka Lam dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan Alif Lam Idhar Qomariyya wal-ahbaru B dihukumi dengan matobi'i zahiri sebab ada Alif yang didahului harakat fathah maka huruf B panjang dua harakat wal-ahbaru huruf L dibunyikan secara tafhim karena berharakat dommah maka L dibunyikan dengan tebal wal-ahbaru ada hukum ikhfa aba'ad sebab ada nun sukun menghadapi huruf Qof maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju Qof disertai bunyi dengungan nah dengungnya besar ya karena Qof makhrajnya jauh dari nun jadi ini ikhfa yang paling bunyinya ang suaranya masuk hidung banyak ang-kaw kaw ada harfulin sebab ada waw sukun didahului harakat fathah maka cukup kita lembutkan atau kita lunakan ang-kaw lihimul kemudian ada hukum aliflam Qomariyah sebab ada aliflam menghadapi huruf Qomariyah yaitu Hamzah maka lam sukun dibaca dengan idhahar atau jelas oleh karena itu biasa dinamakan dengan idhahar Qomari kemudian ada hukum aliflam yang dinamakan dengan aliflam syamsiyah sebab aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin maka aliflam tidak dibaca atau disebut dengan idhaham syamsiyah wa aklihimus suhd ini haknya dialirkan suaranya ngalir anginnya juga mengalir dikeluarkan semua sifat-sifatnya kemudian taknya harus tetap terbaca suh haknya ngalir suhd taknya terbaca jadi ada bunyi angin belakangnya suhd jadi jangan sampai haknya dipantulin suhd bukan suhd tapi suhd kemudian diatasnya ada tanda waqof namanya al-waqfu awla artinya berhenti lebih utama labi ini suaranya tertahan ya karena Hamzah punya sifat syiddah dari segi suara ya ditekan makin tertahan labi sama ma sebab ada alif didahului harukat fathah maka mim panjang dua harukat maka karena ada alif didahului harukat fathah maka panjang dua harukat karena ada waw sukun didahului harukat maka panjang dua harukat makanu yasna'un sud kita desiskan karena punya sifat yang tidak memiliki lawan yang dinamakan dengan syofir artinya berdesis yasna'un hukumnya adalah madarid lisukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof matobi'inya waw sukun didahului harokat domah kemudian huruf yang disukunkannya nun maka ini ya'un boleh kita panjangkan dua, empat, atau enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan yasna'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim lewala yana'ah numerikil Alayyuna wal ahbadu an qawlihim An qawlihimul isma wa aklihimussuh Labi' sama kanu yasna'un Pertanyaan hari ini coba sebutkan apa nama tanda wakuf ini Dan bagaimana kalau kita menemukan tanda wakuf ini Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh